Hai semuanya ketemu lagi di channel Kang Ali Kreatif. Video kali ini saya ingin berbagi macam-macam kahlian atau hobi dan bakat yang ada pada diri saya. Karena tujuan dan komitmen saya, ingin mengedukasi atau belajar bersama-sama. Semoga apa yang kami lakukan pada video ini bermanfaat dan terinspirasi kepada masyarakat luas. Bagaimana cara membuat sketsa buah-buahan hanya menggunakan pulpen dengan mudah? Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa cara membuat sketsa hanya menggunakan pulpen warna yang mudah untuk diikuti. Ada beragam bentuk seperti menggambar, melukis, yang bisa kalian buat. Mulai dari bentuk sketsa bunga, pemandangan buah-buahan, dan lain sebagainya, kamu bisa memilih menggunakan alat seperti pensil, spidol, pulpen, ataupun cet warna tergantung jenis yang kalian ingin dibuat. Dan pada video kali ini, saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat sketsa dengan mudah, hanya menggunakan pulpen warna, dan cara menggunakan menggambar atau sketsanya, hanya titik-titik, dan ingin lebih tahu banyak informasi tentang membuat sketsa, cukup, kalian hanya mengaktifkan loncengnya. Kemudian jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share video atau linknya ke teman-teman kalian semua. Ikuti caranya, dan jangan sampai meninggalkan videonya, apalagi di skip, karena pada video ini saya akan memberikan cara membuat sketsanya, tonton terus sampai benar-benar kalian paham dan bisa melakukannya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya sangat berterima kasih kalian yang sudah berkunjung di channel saya, karena pada video kali ini saya hanya ingin berbagi tutorial, beredukasi, dan mau belajar bersama-sama, serta mau keinginan tahu luas di dalam bidang kesenian atau seni menggambar. Nah, jadi pada video kali ini, apa-apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, semoga bermanfaat dan terinspirasi apa yang saya sampaikan. Dan untuk lebih jelasnya atau keinginan tahu lebih banyak informasinya, silahkan kalian aktifkan loncengnya. Kemudian jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share videonya ke teman-teman semuanya. Thanks for watching my channel, see you next time.